Mbak Nikita Mirjani ngeliat saya di media itu dan hatinya tergerak untuk datang ke tempat kawasan saya. Dia membayar kawasan saya selama satu tahun. Maaf Bang, kalau kosong ngomongin anak, saya suka menggantikan air mata. Pas 5 Juli kemarin, anak saya nikah. Waktu acara nikahnya? Iya. Saya cuma ngelonton aja. Padahal saya orang tuanya gitu. Saya juga bingung gitu. Kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. I'll be in love, cinta untuk semua. Ada sahabat saya di sini. Mi, apa kabar Mi? Alhamdulillah, Bang Alvin. Terima kasih nih, udah mau mampir di sini. Iya, saya juga makasih banget udah bisa di sini. Sama-sama, kita senang ketemu lah. Gimana kondisinya sekarang, perkembangan nih Mi? Ya, kalau kondisi sih tinggal kaki aja ini, yang masih belum kuat. Jadi masih, asam uratnya sama gulanya masih tinggi. Ternyata gula juga nih ya? Diabetnya. Diabetnya ya. Kemarin dikasih obat racikan dari rumah sakit, dari dokter Saraf itu. Yang buat kakinya nih, yang buat asam uratnya. Alhamdulillah, agak lemesan. Agak lemesan. Cuma efeknya itu ngantuk. Dia bilang sih, ini obat ini efeknya ngantuk-ngantuk parah. Ya itu. Tapi paling nggak sih. Yang panas itu udah nggak terlalu panas lagi pada saat. Iya, mungkin dari panas itu. Kan panasnya itu nggak tahan. Jadi kalau lagi datang panasnya itu udah kayak di api. Udah kayak disundut-sundut gitu. Dan kayak ditusuk-tusuk. Tapi keseharian apa yang dilakukan Mi di rumah? Sementara ini nggak ada. Nggak ada, Bang. Ya cuman, ya cuman berdoa aja lah. Berdoa supaya sembuh. Abis mau gimana lagi? Mau ikut syuting-syuting juga masih nggak berani. Nggak berani syuting karena dirinya udah susah. Untuk diri lama nggak bisa gitu. Jadi ya cuman berdoa aja lah. Di rumah tuh berdoa aja. Berdoa terus. Berarti di kos sendiri ya? Sendirian. Aku sempat nonton podcastnya Nikmir kan. Dari situlah aku ngerasa, aku ke timku ngobrol. Ajak Fahmi dong kemari dong atau kita kesana deh gitu loh. Ternyata Alhamdulillah ya. Fahmi mau berkenan juga. Karena bertemu, ketemu di podcast Nikita ini, jadi banyak yang tahu ya Mi tentang update-nya Fahmi sekarang seperti apa. Temen kan pasti banyak ya pengen tahu karena jarang ketemu. Dari situ kan kita bisa tahu update-nya Fahmi gimana. Kalau Uncle Bilawas berkah, bertemu dengan tim Nikmir dan Nikita juga. Karena dari situlah siraturahim terjalin lagi kan kayak gini kita bisa ketemu. Bener-bener bang. Ya Mi benuk apa bener-bener yang ya pertolongan yang dari Allah melalui iman Nikita Birjani. Jadi di saat saya harus membayar kosan, karena saya udah nunggang 4 bulan. Jadi udah dikasih ultimatum sama yang punya kosan. Kalau hari Rabu tidak bayar, saya mau ganti orang di kosan. Harus keluar. Harus keluar. Mbak Nikita datang hari Selasa. Nah itu bener. Pas ya. Ya Allah, bener-bener. Saya juga gak menyangka gitu loh bahwa. Selalu ada jalan sebetulnya. Dan yang lebih terima kasih yang lagi, dia membayar kosan saya selama 1 tahun. Jadi dipotong sama tunggakan saya. Jadi 8 bulan ke depan saya aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Momennya pas banget. Selasa, dia datang hari Rabu. Jadu tempo yang harus udah gak ada toleransi lagi. Dan itu peringatan yang keras banget. Aku boleh nanya gak sesuatu yang agak mungkin personal. Ya. Keseharian itu Fahmi bagaimana mencukupinya. Karena kan Fahmi kan dengan keterbatasan sakit ini tentu gak bekerja ya. Jadi ada temen yang selalu bantu saya. Bantu saya. Dia tahu kalau misalkan saya gak bisa beli makan. Dia tahu. Ya Allah. Dia tahu. Dan dia gak pakai aku ngomong. Cuma makasih buat dokter Pahidon. Dia serau dokter. Jadi tanpa. Tanpa saya minta dia udah ngasih. Buat makannya. Cuma dia bisa beli. Cuma bisa ngasih buat makan aja. Tapi itu dia berusaha Allah. Saya kebantu sama dia. Terus kalau saya ada acara. Misalkan di. Ajak buat teman segini. Saya kumpulin. Saya kumpulin buat. Buat apa. Buat makan aja. Makan hari-hari gitu. Tapi kalau udah habis banget. Udah gak bisa beli. Ya baru saya suka ngubungin dia gitu. Tapi. Makanya hidup tuh gak ada yang kebetulan ya. Karena. Karena. Ada temen-temen. Dari dunia hiburan juga. Kalau gak salah. Sempet bikin. Apa. Berita ya. Tentang yang. Yang Fahmi. Jadi. Juru parkir. Dan. Ini awal-awalnya. Inilah yang mungkin. Iya. Mungkin. Mungkin. Orang tergerak untuk. Untuk. Bisa tahu dan melihat ya. Iya. Kondisinya ya. Sebelum. Sebelum. Saya. Saya emang dari dulu gini Bang. Iya. Saya tuh. Walaupun gak kerja di entertain. Saya. Apa aja saya lakuin. Saya gak maluan. Saya orang gak. Saya orangnya cuek. Saya gak. Gak mikir. Diri saya seorang. Apa ya Pak Bukti Guru. Gak. Gak pernah saya menganggap. Semua saya anggap orang sama. Cuma pekerjaannya aja yang beda. Jadi saya gak akan malu. Mau kerja apa aja gitu kan. Saya juga. Saya pernah jadi drivernya aja. Segagap kan. Selama dua tahun. Driver tuh empat tahun lah. Saya jadi driver. Karena gak ada syuting. Nah karena kaki saya ini udah gak bisa. Udah lemah. Saya mau kerja. Yang kerja serabutan itu udah gak mampu. Jadi ya udah terpaksa sih diem. Intinya saya. Selalu gak ada malu mau kerja apapun gitu. Terakhir kali syuting kapan nih Mi? Tahun 2020. Setelah Fahmi sempat kena stroke ya? Iya. Di 2018 saya kena stroke. Terus 2020 awal. Saya diajak syuting lagi. Udah sembuh. 2019-2020. Syuting apa ya waktu itu ya? Ojek. Untung ojek yang bulan. Ah. Iya. Ya itu terakhir sih. Jadi kesini-sininya udah ngeberani untuk syuting sinetron. Karena udah merasa ngakuat. Iya. Takutnya ngecewain. Ngecewain juga ya. Tapi kan lama ya di tukang ojek pengkolan ya kamu ya? Iya. Tapi kan di ojek pengkolan itu sistemnya kayak on-off. Jadi kalau ada, ada. Kalau gak ya gak gitu. Mau bikin lagi katanya tuh? Iya saya denger-denger sih katanya sih. Siapa tau ada peran-peran lain kan kita gak pernah tau ya. Dengan kita ngomong-ngomong terbuka. Itu gitu kan. Kita gak tau ya. Amin. Tapi mungkin dengan cerita yang sesuai dengan saat ini dulu. Sampai nanti jalan sembuh. Siapa tau dibikin ide cerita. Iya. Amin. 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 Siapa tau gitu loh. Kalau ada kan kita ikut seneng gitu. Iya. Mudah-mudahan. Ya boleh lah berharap. Iya. Ya kan yang penting kan ikhtiar gitu. Iya. Iya. Oke Mi. Nah. Sekian lama ya hidup sendiri di kos-kosan ya. Udah mau tiga tahun. Tiga tahun. 2020. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Akhirnya. 2020 mau air sama air lagi. Iya. Iya. Iya tiga tahun. Sempet hadir di perkawinan anak. Iya kan dua orang anak. Dua orang putra nih. Iya kan. 23 tahun sama 18 tahun. Kalau aku gak salah ya. Iya. Aku muria ya. Tapi sempat hadir loh. Itu luar biasa kan. Bisa hadir di sana. Meskipun hubungan. Dengan. Mantan istri. Kurang begitu harmonis lagi. Gitu loh. Tapi kamu sempat hadir ya. Itu apa yang dirasakan nih. Bisa hadir di sana. Maaf Bang. Kalau aku bisa ngomongin anak. Saya suka dengan air mata. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi saya suka. Apa. Ayah yang bangga pada anak. Jadi. Pas. 5 Juli kemarin. Anak saya nikah. Dan itu mendadak. Banget gitu. Saya dikubungin. Dan saya di sana gak jadi apa-apa. Gak jadi. Saya cuma jadi penonton. Padahal saya orang tuanya gitu. Saya juga bingung gitu. Kenapa yang jadi walinya itu. Bukan saya. Sorry. Sorry. Tapi. Tapi kan datang. Yang penting. Iya datang. Iya. Ada etikat baik. Bapak yang datang ke sana gitu. Ketemu anak saya yang terakhir. Kan udah 2 tahun gak ketemu. Anak saya yang kedua. Saya ketemu di situ. Saya bilang kenapa. Saya diblokir WA-nya. Ya mungkin dia tahu. Dia kecewa sama saya. Ya tapi walaupun gimana sih orang tuanya gitu. Kenapa sampai kayak gitu balesannya ke saya. Dan sampai sekarang. Setelah ajar pernikahan itu gak pernah ketemu lagi. Sampai sekarang untuk bertemu ya. Untuk bertemu gak. Tapi untuk. Kalau WA apa segala macam. Saya selalu. Saya selalu. Saya ajang selalu menanya duluan. Saya bilang kapan main. Nengokin saya. Dia bilang masih sibuk. Tapi saya mohon. Jangan pernah lupain saya. Kalau saya adalah orang tuanya dia. Enggak lah. Perlu waktu mungkin. Gitu loh. Iya. Tapi hubungan dengan. Mantan istri bagaimana. Udah gak. Udah lost contact. Tapi udah. Udah betul-betul. Bisa ya. Gitu paru ya. Iya. Dia udah buat suratnya. Fami sempat mau rujuk kembali kan. Kalau gak salah ya. Iya kan. Jadi pada saat tanggal 5 Juli itu. Itu. Mengajukan itu. Saya ngomong sama dia. Dia bilang. Gak lebih baik bisa. Udah gak bisa lagi. Ya mungkin apa yang diharapin dari saya. Saya udah kayak gini. Saya jalan udah ke pinjang-pinjang. Waktu datang ke sana juga. Saya juga. Susah jalan kan. Lagi sakit-sakitnya. Apalagi yang diharapin dari saya. Kayak gini. Saya gak apa. Gak peduli itu. Yang penting saya. Anak-anak aja. Iya. Jangan sampai. Dia lupa sama saya. Itu sih harapan besar saya. Yang sekarang saya. Pengen. Banget. Gitu. Anak-anak datang. Ketempat saya. Gak minta apa-apa. Kok cuman. Cuman dia melihat. Temu aja yang penting ketemu. Tapi sama istri itu udah saling memaafkan kan. Akhirnya gimana? Iya. Waktu ketemu. Namang sih baik-baik. Karena pada saat. Konflik itu kan. Iya. Iya. Terakhir ketemu. Yang tanggal 5 Juli itu. Pokoknya intinya saya mau. Mau balik gitu kan sama dia. Gimana hubungan kita. Intinya saya. Saya yang mau balik. Tapi dia menolak. Menolak saya. Lebih baik pisah. Kamu jangan egois. Saya dibilang jangan egois. Kenapa kamu egoisnya? Ya saya selama ini. Belum pernah membicarakan. Pasal cerai. Saya gak pernah membicarakan cerai. Ke dia. Menceraikan dia. Tapi saya cuman menghindar aja. Menghindar. Ketemu dia. Di satu rumah gitu. Karena ribut terus. Gitu. Padahal lokasi gak jauh ya. Iya. Dekos-kosan kan. Memang sengaja carai kos-kosan. Iya. Gak jauh. Dekas di darah lebak bulus. Makanya sekarang pindah. Dekas di darah ke penjeluk. Karena biar deket sama anak-anak. Gak apa-apa. Semangat terus ya. Semangat dong harus. Karena kita kan suka liat Fahmi dulu. Wah kayak apa itu semua. Dari jaman kemana. Lupus ya dulu. Keluarga yang lain gak pernah berhubungan lagi nih? Kalau keluarga ada adik saya. Amat kakak saya. Gak paling baikpun aja. Karena jauh-jauh kan. Jadi. Jadi telepon aja kalau gak WA. Tapi masih ada ya. Masih berkomunikasi juga ya. Masih kalau sama adik kakak saya masih. Teman-teman ya. Anak itu. Yang mudah-mudahan Farel sama Ariel nonton ya. Yang kecil Ariel ya namanya. Ariel. Farel sama Ariel. Ya dibuka karena hati kalian. Walaupun ayah seperti ini. Kondisi saya seperti ini. Ya ini ayah kamu. Ayah gak minta apa-apa. Ayah cuman minta. Kalian. Liatin ayah. Nengok aja ketemu gitu. Mau bertamu kayak apa gitu. Asal ketemu ayah gitu. Ayah kangen gitu. Dan itu bisa jadi kekuatan ya. Kekuatan buat semangat. Semangat gitu. Saya kalau dibalas WA aja tuh seneng. Apalagi ketemu gitu kan. Dibalas WA seneng. Seneng banget. Kalau dibalas WA. Ya bayangin kalau saya ketemu gitu. Dari bulan Juli sampai sekarang belum ketemu lagi. Belum melihat keadaan mukanya kayak apa. Insya Allah ya. Faril sama Aril ya. Iya. Aril. Mudah-mudahan. Tergerak buat ketemu sama Fami ya. Amin. Ya Mi. Tapi gak mencoba untuk usaha. Misalnya jualan, dagang. Apa yang bisa dilakukan yang tidak terlalu harus bergerak. Karena sekarang kan social media juga lumayan. Membantu ya. Bisa lebih. Ya mungkin saya ada niat juga. Ke arah situ ya. Kalau misalkan nanti ada terkumpul modal. Ada yang bisa buat modal lah gitu. Saya mau usaha apalah gitu. Yang bisa menghasilkan. Yang sayangnya gak terlalu banyak bergerak yang gimana-gimana. Paling tidak kan masih bisa ke arah situ dulu ya. Sambil intiar buat sembuh gitu. Amin. Doain aja ya bang. Amin. Amin. Insya Allah. Kita seolah doain kok yang terbaik. Karena aku melihat bahwa sebenarnya kan peluang banyak ya. Iya. Tinggal bagaimana kita bisa melihatnya. Dan mungkin bisa. Bisa makin tergerak nih. Saya sengaja undang untuk ngobrol disini. Iya. Tidak tahu ada yang tergerak juga untuk berkolaborasi. Tunggu apa. Kan kita semua sering menolong ya. Dalam kehidupan. Mungkin satu sisi, satu saat nanti kita juga butuhi tolong gitu. Ya betul banget. Saya sengaja undang kemari untuk ngasih lihat perkembangan update dari Fahmi bagaimana. Dan masih ada kok itiar pengen melakukan sesuatu. Tidak cuman diem aja. Tidak cuman sehat gitu. Itu yang paling penting kan. Kalau ditawarin syuting masih mau gak? Kadang saya sempat denger kan aduh saku gak berani takut ngecewain orang. Iya. Iya kan. Tapi mungkin yang lain kali ditawarin syutingnya bentuk yang lain gitu loh. Ya kalau syuting yang gak berat-berat sih gak apa-apa. Iya. Cuman yang kalau syuting kan gak mungkin duduk terus. Betul, betul. Ini gak beratnya maksudnya bukan berat gimana ya. Yang kena gak kuat lebih lama-lamanya. Lebih ke situ ya. Diri lama saya udah gak kuat. Takutnya nanti malah memperlambat produksi gitu. Karena dengan kemampuan kamu, dengan semua yang Fahmi punya skillnya dan apa-apa. Saya ada di Youtube, itu ada channel yang namanya Cobel Production. Nah itu apa itu? Dia itu bikin sitcom judulnya Mamikos. Itu syutingnya sekitar sebulan sekali lah. Iya. Sebulan sekali kita bikin. Nah itu syutingnya saya banyakkan duduk. Gak apa-apa kan? Iya. Iya kan. Karena teman-teman yang lain lo tau. Dan kamu lebih semangat kan? Kalau gerak terus kan masih lebih semangat gitu loh. Itu yang maksud aku gitu loh. Teman-teman lo udah tau ya keadaan saya. Ya udah saya duduk aja gitu. Ngobrol, kan namanya syutingnya dirumah kan? Iya. Dirumah kos kan, kos-kosan. Ceritanya saya jadi anak kos. Yaudah duduk, duduk aja gitu. Oh ini sebulan sekali? Syutingnya sebulan sekali. Mudah-mudahan abis ini ada sebulan terkali ya. Tapi punya pengalaman lucu gak Mie? Kita flashback dikit ya. Waktu syuting sinetron atau sitkom. Ada pengalaman apa yang bisa di share sama penonton? Avenida Love ini. Iya, kalau syuting jaman dulu ya, banyak happy-nya sih. Iya sih ya. Banyak happy-nya, banyak seneng lah. Terus kita kerjaan juga gak berhenti-berhenti. Selesai sinetron ini, diundang lagi sinetron ini. Kadang dua atau tiga, kadang dua atau tiga. Kita itu gak main hari, main jam. Wow, momen itu ada ya? Iya ada, ada lah. Adalah itu tahun 90-an lah, 90-an berapa gitu sampai. Jaman-jaman kejayaan. Ya itu disitulah kita gak main hari lagi main jam. Gitu ya, kalau itu sukanya ya. Kalau dukanya, sering rugiin orang. Mungkin, lu ngapain mu ya? Ancurin bareng orang. Misalkan duduk di bangku, patah. Adalah. Kan dia segini-gini aja kan dari dulu ya? Iya kan gitu. Asli. Iya, kadang saya suka kayak misalkan, Curun udah tau abaran aku segini ya? Disulah naik sepeda. Ya, saya sendiri. Sepeda yang tandem itu bertiga. Itu propertinya, mohon-mohon ke saya. Bang, bang, gue ganti, tolongin. Iya, gue ganti, gue ganti. Itu tanggung jawab gue. Kan gue udah bilang. Gue segini, gak bisa lah naik sepeda begini. Biar lucu. Baru lu berapa sih? Waktu terakhir timbang, 180. Allahu Akbar. Tapi sekarang, 140. Oh, datur. 143. Kemarin waktu kembali kita bawa rumah sakit, kan itu lu timbang. 143. Saya juga kaget. Wah, turunnya kok banyak banget. Padahal lu bisa segini aja. Gak kelihatan berubah sebenarnya. Ternyata, ininya, masa ini ya kali ya. Fatnya kali ya. Kayak gitu. Nah, itu ya, lukanya tuh. Sampai sepedanya tuh, tadinya, rodanya mulut, jadi angka lapan. Krek. Yang belum jalan. Belum jalan, belum dikenjot gitu. Tapi itu yang dilihat kayak dikocek gitu. Iya. Udah, gue bilang, terus dia mohon-mohon minta bantuan. Karena dia tanggung jawab sama sponsor. Saya ganti nih. Dulu kan jaman lukus tuh. Ada sepeda-sepeda tandem gitu, yang tiga itu. Bareng-bareng. Saya di belakang. Di belakang pula gitu. Lo udah paling. Untuk gak gini. Makanya itu, yang apa. Aduh. Tapi lo belajar aktif itu atau didak apa? Gimana sebetulnya dulu? Dulu, dari kecil saya memang ikut teater. Ikut teater. Teater-teater di rumah lah. Di kampung, sekitar kampung rumah. Terus, waktu saya SMP, ikut teater SMA 35. Saya SMP, tapi ikutnya teater. Oh, di luar itu? Nah, di teater. Kelas saya kelas SMP, tapi saya ikut teater SMA. Jamannya Bang Aditya Gumai. Kaulah Muda? Enggak. Bang Aditya, Kaulah Muda udah kesininya. Oke, oke. Sebelumnya ya? Bang Aditya Gumai itu, megang teater SMA 35. Oh, itu. Kucikal bakalnya. Si Kaulah Muda, Dinda, Nanda. Itu semua segala macam. Itu setelah Bang Aditya, saya enggak megang di SMA 35 lagi. Nah, Bang Aditya, enggak bikin Kaulah Muda. Ya, isi sih di situ. Apa, mulai bergerak di teater. Anak teater ya, pasti ya. Ya, otomatis lah. Iya sih. Terus, 8-9, ketemu Mas Dono, Almaru Marko, di salah satu Radio SK. Saat itu saya ngisi di Radio SK itu, lupus radio. Jadi, Hilman itu, enggak bisa, apa, enggak bisa, Almaru Hilman. Enggak ada waktu buat ngisir di Radio. Digantikan. Digantikan kita-kita. Nah, disitulah bertemu dengan Almaru Mas Dono. Mau main film enggak? Tadinya aku nolak. Aku bilang, wah, pasti film-film dia nih. Kita cuma dicebur-ceburin doang. Saya bilang, enggak mau. Sampai teman-teman, saya dikasih ke ternama kan. Saya bilang sama teman-teman, enggak mau, enggak mau. Slapstick lah ya, kayak gitu-gitu ya. Pasti filmnya dia, film Marko. Bentar, gue bagian yang di... Bully-bully. Iya, cembur-cemburin lah. Cembur-cembur. Akhirnya, ya mungkin kalau enggak saya datang, saya enggak mungkin jadi kayak begini. Akhirnya, dipaksain teman datang, gue anterin. Kata teman gitu. Dianterin lah sama teman. Akhirnya itu. datang. Saya baca di whiteboard itu, judulnya Peluk Daku dan Lepaskan. Itu para pemainnya, Mbak Meri Mirna, Gusti Randa, Almarhum Ria Irawan. Terus, Almarhum Hari Mukti, penyanyi rock. Satunya masih kosong. Nah, itu saya. Wih, bisa ajarin. Iya, jadi nyari peran orang gemuk. Ya, pas pula gitu ya. Wah, misalnya saya enggak mungkin. Terus kata, orang ngatuh, iya mas, kesini lagi nyari yang kosong itu, belum ada pemainnya. Itu lah titik awal untuk kesini ya. Makanya mungkin kita melihat sesuatu tuh ya, jangan terlalu kemana-mana dulu ya, jalanin aja dulu ya. Iya, jalanin aja. Jadi akhirnya, mungkin justru di situ, kunci daripada keberhasilanku sendiri ya. Itu tahun 18-19. 19-19 pas RCTI buka dekorder. Lepas dekorder, jadi TV nasional. Saya sama Gusti Randa dan Almarhum Ria, akhirnya diajak main sinetron, pertama kali komedi itu, sinetron komedi di TV swasta, Opera Tiga Jaman. Oh, itu seru itu. Ya, ya. Opera Tiga Jaman yang. Ya, ya malam-malam sore-sore itu ya, malam ya nggak saya? Malam-malam, selama agrib, selama agrib. RCTI baru lepas dekorder, dan menjadi TV nasional. Kita bikin acara itu, gitu. Habis itu terus nggak berhenti ya? Habis itu baru deh tuh, terus 94 film lebar, terus 96 mendapat lupus. Iya. Arilu tuh keren, men. Lupus sampai 2023. Jadi dari 96 sampai 2000, eh, 2003. 96 sampai 2003 lupus. Tapi kan dulu nggak ada tayang strip, betul. Yang kajian cuma 4 episode. Iya, nggak apa-apa. Saya ngalamin gue. Cuma pilihan TV aja. Masih ngalamin. Zaman dulu masih boleh dua sinetron. Boleh bener, boleh TV. Tau banget, kalau kita panggil ini. Iya, gue terbang sini. Jangan terbang sini. Gila. Tapi menyenangkan dulu tuh ya. Iya. Itu anaknya weekly. Itu bebas, mau main di mana. Mungkin waktu kita bisa. Dan nggak main hari, main jam. Dan bukan kita yang ngatur pula kan. Betul, betul. Ngatur asisten sutradara. Iya, mereka yang ngatur kita tinggal terbang doang. Jalan-jalan doang. Tinggal bang di sini, bang di sini. Udah. Gue 3 produksi, Gila. Iya, pasti. Pasti sempat ngalamin. Waduh. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya kan kita been through, been there. Pernah di situ gitu loh. Nah, Mereka gue bilang tadi kan. Pernah mengawangi seperti itu lah. Iya, lu tuh keren. Lu tuh bagus gitu loh. Ini kan masih ada gitu loh. Tinggal kita lihat lah nanti nih. Apa yang bisa tertarik orang untuk bikin apa lagi kan setelah nonton ini. Eh, gue mau nanya ini satu nih ya. Tentang, boleh gue kasih tau viewers kita ya. Fakta tentang seorang fami yang belum banyak orang tau. Bebas apanya. Tentang lu. Ya orang nggak tau sama sekali. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Apa ya? Apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan ataupun apa gitu. Hal unik yang apa yang orang belum pernah tau. Lu belum pernah buka kemana-mana. Karena dia friendly banget sih ya. Jadi mungkin orang juga pada... Kebiasaan, kebiasaannya sih saya orangnya melu. Jadi, saya... Kebawa. Iya. Jadi sesuatu yang... Kalau hal yang personal kali ya. Oh, bener-bener. Saya lebih ke hati gitu. Makanya dalam masalah saya bermatangnya juga nih, saya mungkin yang lebih hatinya yang bener-bener ini gitu. Jadi ya... Ya orang pada yang lihat, orang kan lihat saya, wah fami mah bikin lucu terus terus. Terus ketawa-tawa, senang. Tapi di balik itu, ya saya orangnya melu. Dan perasaan. Selalu bawa perasaan. Iya, iya. Betul ya. Iya sih. Tapi nggak salah juga dong. Iya kan gitu loh. Ya mungkin lu boleh ketawa-ketawa. Boleh. Tapi pada saat hal yang personal ada ya, tentu ini yang... Iya, iya. Yang merasakan kan. Nanti yang merasakan gini ya. Nah oke. Bedanya syuting sama artis zaman dulu sama zaman sekarang apa ya? Ya... Kalo zaman sekarang... Ya apa ya... Beda-beda kalo sama zaman dulu kan... Kita tuh lebih bertemannya lebih kuat. Maksudnya kita setelah syuting tuh pasti nongkrong gitu kan. Kemana gitu kan. Terus... Kalo bang sekarang karena yang... Karena baru kenal kali ya. Baru kenal terus jadi... Ya cuek-cuek aja gitu. Udah gitu ya. Terus setengah udah keluar pulang. Beda sama dulu. Iya benar-benar sih. Benar-benar. Dari dulu... Dulu lebih solid ya. Lebih solid ya. Iya betul-betul. Lebih ini banget. Dan yang nggak... Yang nggak... Apa ya... Nggak banyak... Pra-peranya lah lagu-lagunya. Nggak somong-somong lah. Iya. Iya mungkin kayak gitu ya. Iya benar sih. Atau justru mungkin sekarang kena itu tadi. Yang darinya strippingnya weekly. Sekarang kan stripping harian. Iya. Mereka masih kesana-sini lebih cepat lagi. Otomatis. Iya mungkin. Nggak ada waktu mungkin buat kesana ya. Mi... Apa yang Fahmi bisa sharing sama... Orang-orang yang... Mungkin artis... Untuk mempersiapkan diri. Iya. Ya seandainya hal-hal cobaan hidup. Ini datang kayak gini nih gitu ya. Iya kan tiba-tiba gitu loh. Yang seperti Fahmi alamin. Apa yang bisa di-share? Yang bisa saya share ya... Ini salah satu ya orang yang... Yang dibilang yang nggak... Yang nggak apa... Yang nggak mengingat... Maksudnya nggak mau... Mikirin nanti masa depannya seperti apa. Jadi saya orangnya... Emang suka ya... Today is today gitu. Hari ini-hari ini gitu kan. Nggak mikir untuk ke depan. Itu... Saya sering jangan... Jangan kayak saya lah. Ini saya sebagai contoh lah gitu. Contoh yang... Yang nggak mau... Memperhatikan gimana nasib... Nanti ke depannya seperti apa gitu. Terlalu cuek. Nah itulah salah satu kesalahan saya... Dalam berumah tangga. Seorang yang selalu cuek. Saya nggak memikirkan... Kedepannya gimana... Ya mungkin itulah. Ya jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau... Apapun pekerjaan kita... Di seni atau di luar seni... Ditabung itu lebih bagus. Dan kita selalu memikirkan ke depannya. Nah... Dengan kejadian ini... Alhamdulillah insya Allah... Saya udah mulai... Memikir. Walaupun terlambat nggak apa-apa ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tidak pernah kita terlambat ya. Ini bener-bener... Kalau dibilang ini terlambat terlambat banget. Tapi saya yakin... Dan ini walaupun saya... Mulai... Mulai udah memperhatikan itu gitu. Udah nyesel gitu. Nyeselnya yang... Ya wala dulu kita uang banyak gitu kan. Mau beli apa aja bisa. Sekarang untuk buat beli makan aja susah. Nah itu yang bikin... Sekarang jadi... Ayo. Pelajarannya. Jadi buat semangat aja. Semangat. Dan jangan lupa berdoa. Selalu berdoa. Selama dikasih kesempatan... Masih bisa untuk berbahagia ya. Ya kesempatan itu... Kalau datang udah... Ambil aja. Jangan sampai disiasiakan. Dan harus bener-bener dimanfaatin. Iya. Apa arti cinta sih? Dari seorang family. Definisi cinta. Non alfin in love nih. Cinta kan. Gue ngomong cinta nih. Iya. Menurut lo cinta tuh apa? Dari sudut pandang lo gitu loh. Ya cinta itu... Dari kedua pasangan yang memang harus bener-bener mengerti dan memahami saling pengertian, saling support, apapun yang terjadi. Ya mungkin yang di alamin saat ini, yang saya ini yang mungkin ada yang menyimpangnya gitu. Maksudnya yang dia gak bisa terima gitu ke saya. Jadi dalam percintaan ini saya gagal. Jadi ya menurut saya memang cinta itu memang harus tulus ikhlas. Apa adanya udah melakukan sesuatu untuk cinta itu ya harus bener-bener dipertahankan. Apa yang terbaik untuk mempertahankannya ya. Di akun ada itu ya. Harusnya begitu. Iya. Aku mau kasih ini nih. Buat family. Setiap tamuku selalu kasih ini. Oh iya. Ya mungkin bisa buat kedua anak nanti. Seandainya. Pasti ini. Iya kan? Di sini dikasih nih kalau belum ketemu sekarang. Iya. Niatin dulu aja kan. Amin. Terima kasih banyak udah hadir di sini ya. Amin. Sehat-sehat. Amin. Yang penting selalu semangat dan selalu ada jalan keluar. Ya saya juga satu mau bicara. Saya minta doanya buat teman-teman dari Alvin in Love. Saya minta doanya biar saya diberi kesembuhan. Minta doanya. Amin. Minta doanya aja. Amin. Diberi kesembuhan biar saya bisa aktif lagi. Amin. Alvin in Love. Alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton